Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Alhamdulillah. Pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, dimana ini ancamannya 10 tahun, kemudian pasal 45A ayat 2, yuntuh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan anjaman 6 tahun dan pasal 156A KUHB dengan anjaman 5 tahun. Terlalu sedikit 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan berita terupdate seputar Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Setelah mangkir daripada panggilan baris krim polri dengan alasan sakit dan lain sebagainya, akhirnya pada hari ini, tanggal 1 bulan Agustus 2023, tadi pagi saya menyaksikan Panji Gumilang berpamitan kepada murid-muridnya di Al-Zaitun untuk memenuhi panggilan baris krim polri untuk diperiksa kembali atas kasus-kasus yang selama ini sudah beredar luas. Dan akhirnya hasil daripada pemeriksaan tersebut, kita mendapatkan jawaban atau berita yang cukup memuaskan. Karena sekarang Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentunya inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti setelah perjalanan panjang, akhirnya tibalah masa kehancuran Panji Gumilang. Tak perlu panjang lebar dulu, kita simak dan saksikan beritanya guys. Pada kesempatan malam ini, kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan Saudara PG berkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit. Dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan. Ya itu hanya alasan saja. Katanya tangannya patah gitu. Tapi saya menyaksikan ketika ada wartawan yang datang ke Al-Zaitun, lalu Panji Gumilang keluar, saya perhatikan tangannya normal-normal saja gitu. Tidak terlihat bahwasannya tangannya itu patah atau sakit gitu. Jadi ketidakhadirannya Panji Gumilang kemarin itu, itu hanya alasan saja. Dan Alhamdulillahnya pun pihak kepolisian bisa mengetahui bahwasannya surat dokter, surat keterangan sakitnya itu tidak memenuhi syarat. Jadi jelas sekali ini berbohong guys. Ketahuan bahwasannya Panji Gumilang ini takut. Oke, kita lanjutkan lagi. Panggilan kedua yaitu pada hari ini, Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Baris Krim. Selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan, dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00, kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa, ataupun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama. Oh, penistaan agama. Yang dilaporkan adanya 3 LP. Oh, 3 LP. Dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Jam 7 malam. Tentu saja dalam proses pemeriksaan, penyidik melaksanakan, memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang, tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30, pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi. Pulak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan, setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Ek Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, pada pukul kurang lebih 21.15, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini, saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Tentunya di sini, kita jangan terlalu senang dulu, khawatirnya, sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Panji Gumilang ini tidak sesuai dengan apa yang telah Panji Gumilang lakukan. Tidak sesuai ancaman pidananya. Khawatirnya, hukum yang diberikan kepada Panji Gumilang ini hanya untuk sekedar meredam amarah masyarakat atau meredam amarahnya orang-orang Islam. Nah, inilah yang perlu kita waspadai juga. Karena setelah ini pun masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan berapa lama Panji Gumilang ini akan dipidanakan, berapa lama Panji Gumilang ini akan dihukum, gitu. Oke, teman-teman. Ini masih dalam video yang sama. Ada yang mempertanyakan pasal apa saja yang dipersangkakan kepada Panji Gumilang dan berapa lama, berapa tahun ancamannya. Pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 14, ayat 1, undang-undang nomor 1, tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, dimana ini ancamannya 10 tahun. 10 tahun. Kemudian, pasal 45A, ayat 2, yuntuh pasal 28, ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun. Dan pasal 156A, KUHP dengan ancaman 5 tahun. Terlalu sedikit 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan, saat ini penyidik masih mempunyai 1x24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini, mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Status yang bersangkutan saat ini masih jalan. Pemeriksaan ataupun penangkapan di mana penyidik mempunyai kewenangan 1x24 jam. Demikian informasi penetapan tersangka kepada Panji Gumilang yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Semoga saja akhir daripada penetapan hukum kepada Panji Gumilang ini bisa memuaskan kita semua. Baiklah teman-teman, ini saja informasi dan berita di video kali ini. Kita bertemu kembali di video berikutnya untuk kembali mengupdate seputar Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.